3, 2, 1, OTM sukses! Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perles Laran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Ramalan Mbak Yu sukses menjadi kontroversi Ya dia berani meramalkan Nasib percintaan serta menyebut hubungan Lesti dan Bilar Apalagi pernikahan yang direncanakan oleh mereka berdua Hanyalah sebuah settingan belaka Hal itu tentu saja memancing para fan Leslar yang tak terima atas pernyataan dan ramalan dari Mbak Yu Yang dianggap tidak nyata Dan hanya mencari sensasi melaka Hal itu pun akhirnya didengar oleh Sang manager Rizky Bilar yang langsung membantu Lesti dan Bilar memberikan peringatan keras Meskak kemat Mbak Yu Mbak Yu Beramal kontroversial Itu Ya dengan mengunggah sirik merupakan kemaksiatan yang paling besar Kedaliman yang paling daliman dan dosa besar Yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT Jika pelaku sirik mati diatas sirik dan tidak bertawabat Wow Kemudian dia pun melanjutkan sindiran sekak kemat yang dilakukan pada Mbak Yu tersebut Dan ingat ya bukan berarti mereka lagi gak bareng atau gak satu panggung mereka udah gitu selesai Tidak Bok Yu yang terhormat mereka ini ada kerjaan masing-masing Sebelumnya dan dede atau eti emang lagi sakit lambungnya Masa orang sakit disuruh kerja? Bukan gimana-gimana Ingat orang sakit jangan disuruh kerja Kan lagi ada virus corona juga Nih lebih baik jaga kesehatan aja udah Reseki udah diatur sama Allah Kok kata Derry lebih lanjut Namun tak berhenti disitu kemarahan yang diungkap oleh Derry Sebagai bentuk simpati dan empati pada Lesti dan Bilar Gak bareng bukan berarti mereka gak baik Gak bareng itu karena kerjaan masing-masing Dan yang satu lagi sakit jadi dimaklumi aja Dipahami Jangan bikin asumsi seakan Anda Tuhan bisa menentukan itu semua Kata Derry Selanjutnya yang menyampaikan Oke salam damai dari saya Salam lamaran Bukan Ramalan Tagar Lamaran Ya dengan hal ini Menegaskan Dan Menjadi sekakmat tersendiri Bagi Beramal Dan itu Lain Dan tak bukan Adalah Seseorang Yang meramalkan hubungan dan Menyebut bahwa Rencana pernikahan Rizky Bilar Di tahun depan 2021 Hanyalah settingan dan mencari sensasi belaka Lalu bagaimana kira-kira Menurut kalian Apakah Lesti dan Bilar Yang mencari sensasi Atau sosok peramal ini Yang berusaha mencari sensasi Atau Mbak Iu yang berusaha meramal sesuatu yang Sebenarnya Tak masuk akal Ya Ramalan memang Tak masuk akal Dan Tidak ada Yang bisa tahu Nasib seseorang Tentu saja Hal yang tak baik Tak pantas Dan tak patut Untuk kita amini Dan jangan dipercaya Ya Hanyalah Ramalan-ramalan baik Karena sesuatu yang tidak baik Doakanlah Hal itu Tidak terjadi Pada idola kita Dan Kalau dia tahu Dan mengamati Dan tak hanya mengandalkan Logika ramalan Bukan ramalan Yang dari Insting Tapi Logika ramalan Yang tak mendasar Serta Ya Sesuatu Yang mengada-ada itu Jadi Marilah Kita selalu men-support Idola dan pasangan Couple kita Biarlah Bukti Yang akan Memberantas Itu semua Sebagaimana Disampaikan oleh Derry Manager Yang Membantu Daripada Lesti dan Bilar Untuk menunjukkan Kebenaran yang nyata Dia akan adalah bukti Karena Dia adalah manager Serta sahabat Dari Bilar Yang mengetahui Hubungan sebenarnya Lesti dan Bilar Yang tentu Kalau kalian pada tahu Dan Mengerti Kalian akan Baper Ya biarlah Mereka akhirnya Akan Baper Ketika Ramalannya Tidak terbukti Dan nyata Hanyalah Berupa Seonggong perkataan Yang Tak benar Tentu saja Hal itu Adalah hal yang menyakitkan Bagi mereka Kemudian mereka akan Berkilah lagi Dan mengatakan Bahwa ramalan itu Tak benar-benar nyata Ya berbeda Ketika Ella Meramalkan Bahwa hubungan keduanya Insyaallah Akan menjadi Berkah Akan menjadi Serius Akan menjadi pasangan Suami istri Yang saling Melengkapi Satu sama lain Yaitulah Yang perlu Kita dukung Dan kita Percayai Ramalan-ramalan Yang bersifat Berusaha Beriskreditkan Dan mencari Sensasi saja Janganlah pernah Dipercayai Dan Janganlah Menggiri Opini ke Hal-hal Yang bersifat Negatif Karena Hal itu Nyata-nyata Terbukti Hanyalah Set dengan Yang maha kuasa Di luar nalar mereka Dan di luar Kemampuan mereka Kalau mereka Bisa meramalkan Segala sesuatu Mereka Tak akan Menyangka Bahwa Nasibnya Akan bisa Berubah Tentu saja Seandainya Mereka bisa Menentukan segala sesuatu Bisa meramalkan Segala Nasib Orang lain Tak akan pernah terjadi Hal-hal kekeliruan Yang selama ini Terjadi Jadi Jangan pernah Percaya Hal-hal yang berburuk Sangka dan ramalan Yang Tak tahu Dan tak mendasar Tentunya Itu saja Kabar-kabar terbaru Jadi bagi kalian Yang ingin tahu Kabar-kabar terkini Mengenai Tentunya Jangan lupa Terima kasih Terima kasih telah menonton Bye-bye Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih